Intro Pengarah terkenal Datu Yusuf Aslang mengakui terkejut dengan spikulasi yang membabitkan anaknya yaitu pengarah sensasi Samsul Yusuf yang didakwa kini sedang mempunyai hubungan rapat dengan seorang wanita Menurut Yusuf, dia dan istri Datin Fatima Ismail tidak tahu menanggung mengenai perkara tersebut sedang berhubung rapat Pemilik rumah produksi Skop Production ini turut beranggapan Samsul mengenali wanita tersebut ketika membeli kereta dahulu Saya juga terkejut tak boleh komen benda ni luar pengetahuan kami Saya rasa mungkin tidak, perkara itu mungkin masa dia beli kereta dulu mungkin dia kenal dengan tauke dan anak perempuan Saya lihat itu gambar lama, tapi apa jadi sekalipun benar atau tak saya tak boleh jawab Saya dan Datin tak tahu menahu hujannya dalam tengual bersama program hiburan popular TV3 Melody Dalam pada itu, Yusuf turut menjelaskan tindakan istrinya menemukai foto wanita tersebut di Instagram Bukan tanda merestui seperti yang diperkatakan netizen Bukan kata Datin Laik bermakna dia restu, tak Bukan tanda restu, zaman saibu sekarang orang boleh buat macam andaian, kami pasrah saja jelasnya Malah Bapak kepada tiga, cahaya mata itu menyangkal dakwaan sesetengah pihak yang mendakwa dia dan istri hanya mencari menantu yang setara Jangan kaitkan nama Datin Kunun merestui kena orang kaya sama taraf Saya dan Datin tak pernah anggap kami kaya, siapa saja pilihan anak Saya terima, tak pernah nak pilih menantu kaya Jangan kaitkan soal Kita kaya, kita nak sama taraf dengan pilihan anak-anak, demi Allah tak pernah jelasnya lagi Di soal apakah reaksi, apabila ramai pihak seolah-olah mahu rumah tangga Samsul dan Ira Kaza berakhir dan Samsul mengawini wanita tersebut ini Jawab Yusuf, Samsul dan Ira dah jadi suami isteri Soal dia nak madu ke atau dimadukan, itu bukan urusan saya, lagipun dah lama kami tak jumpa Soal dia nak jodoh dengan siapa ke, dia nak madu ke, itu bukan urusan saya dengan Datin Kami doakan yang baik agar Samsul dapat keraidaan Allah Bagi saya, mereka boleh buat macam-macam andayan, saya tak pernah menganggap begitu Berlaku perceraian Setiap orang ada kehidupan sendiri, begitu juga dengan Samsul dan isteri Mudah-mudahan mereka bahagia, kami sentiasa doa yang terbaik untuknya